Tempat pembuangan akhir sampah Bahsiri Banjermasin ini menampung sampah dari berbagai tempat pembuangan sampah sementara yang ada di berbagai titik di kota Banjermasin. Menurut petugas TPA Bahsiri Rustam, ada anomali pada volume sampah yang ada di tempat pembuangan akhir Bahsiri ini. Setiap tahunnya, saat bulan Ramadan, volume sampah meningkat 10 persen. Namun Ramadan kali ini justru sebaliknya, volume sampah yang masuk justru turun 10 persen. Biasanya sampah yang masuk ke TPA Bahsiri ini mencapai 3.000 ton setiap harinya. Turunnya volume sampah ini terjadi, pasca pemerintah kota Banjermasin memperlakukan pembatasan sosial skala besar yang berdampak pada tidak beroperasinya sejumlah industri, mall, dan restoran serta kafe. Ada pun sampah yang masuk di TPA Bahsiri ini hanya berasal dari sampah rumah tangga. Perhatikan PSBB mulai tanggal 24 kemarin ya, mulai hari Jumat itu. Berapa biasanya? Ya ada pengurangan lah, cuma detailnya kurang tahu ya. Rata-rata per hari itu berapa Pak? Paling-paling ya berapa, 5 persen lah, 5-10 persen. Pengurangannya 5-10 persen ya. Berkurangnya volume sampah ini juga dirasakan oleh para pemulung. Esah salah satunya. Jika biasanya ia bisa mengumpulkan sampah plastik sebanyak 20 kg, kini ia mampu mendapat sekitar 3-5 kg saja. Selama PSBB berlangsung, pengelolaan sampah tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja jam angkut dari TPS menuju TPA juga mulai dikurangi atau disesuaikan dengan jumlah sampah yang terkumpul di TPS. Nenek Hayati, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.